Masih bingung gimana cara masukin game ke PS3 cuma model HP Android? Yuk tonton video ini sampai habis ya, karena kali ini kita bakal bahas tuntas Cara pasang semua jenis game PS3, mulai dari format PKK, folder sampai ISO Langsung dari HP Android tanpa perlu PC Yang mudah dipahami dan cocok banget buat kamu yang pengen isi game PS3 Tapi cuma punya HP Android aja Buat kamu yang punya PS3 CFV atau hand, tapi belum punya PC atau laptop Jangan khawatir, kamu tetap bisa install berbagai jenis game PS3 Hanya dengan HP Android kamu Tapi sebelumnya, penting banget untuk tahu dulu jenis-jenis format game PS3 Karena beda format, beda juga cara pasangnya Sebelum mulai, ada format game PS3 yang sering kita temui Yang pertama, PKK Ini biasanya file hasil backup dari PSN atau game digital Instalasinya lewat menu install pk file di PS3 Dan kadang butuh file tambahan seperti rep Dan yang kedua ada format folder Format ini berisi struktur asli game seperti PS3 Flash Game dan USR DIR Dan biasanya dipasang lewat multiman ke folder games Dan yang ketiga ada file ISO Game Ini file image yang mirip di virtual Dan bisa langsung diman lewat webman dari folder PS3 ISO Dan yang terakhir ada CV to OFV Format ini adalah hasil konversi dari game CFV Agar bisa dijelankan di PS3 dengan firmware OFV atau hand Biasanya berbentuk folder Tapi dipasang lewat PC atau FTP ke directory khusus Lalu butuh reboot database agar game muncul di SMB Nah, keempatnya bisa kamu install via HP Asal tahu caranya Tanpa perlu berlama-lama Yuk langsung saja kita mulai Langkah yang pertama Buka aplikasi Playstore Dan cari aplikasi explore Dan download di HP kalian Jika sudah terdownload Lalu matikan data seluler di HP kalian Selanjutnya aktifkan hotspot di HP Jika kamu tanya Bang, proses pengiriman game ini butuh data seluler gak? Jawabannya tidak Karena kita hanya mengaktifkan hotspotnya saja Dan data seluler mati atau tidak aktif Setelah itu lanjut ke layar PS3 kalian Langkah kedua Enablean PS3 untuk konsol PS3 hand Jika konsol PS3 mu adalah CFV Maka skip langkah ini Jika sudah Lanjut hubungkan PS3 mu ke hotspot HP kalian Caranya ke pengaturan PS3 Lalu ke menu Network Setting Ke Internet Connection Setting Lalu pilih Custom Wireless Pilih Scan Dan cari nama hotspot HP kalian Setelah itu Masukkan sandi hotspot HP kalian Setelah itu Kita tinggal next-next saja Nah, jika sudah Kembali ke pengaturan PS3 Lalu ke sistem setting Pilih menu System Information Dan Screenshot Atau ingat IP address PS3 kalian Karena IP address ini Nantinya akan kita hubungkan ke aplikasi export di HP Jika sudah Lanjut ke cara selanjutnya Buka aplikasi export di HP kalian Pada tab ke kiri itu adalah penyimpanan internal HP mu Dan tab sebelah kanan adalah penyimpanan PS3 Yang nantinya akan kita hubungkan Kalian bisa menggeser tabnya Atau dengan menekan tombol ini di atas Selanjutnya Pilih tab FTP pada tab bagian kanan di HP mu Lalu masukkan label Terserah kamu Namanya apa Misalnya saya namanya PS3 Lalu pada jalurnya Dikosongi saja Dan pada menu servernya Kita isikan IP address PS3 Yang sudah kamu screenshot tadi Sudah sudah Klik simpan Nah disini sudah berhasil Penyimpanan PS3 Sudah terhubung di HP Selanjutnya Ke tab bagian kiri Ke menu penyimpanan HP mu Lalu cari game PS3 ISO Yang akan kamu kirim Ke penyimpanan PS3 Disini saya akan memasang game Minecraft ya Klik tahan file game Sampai muncul notif ini Lalu pilih tombol silent Ke papan klip Setelah itu Ke tab bagian kanan Ke folder devhdd0 Lalu cari folder yang bernama PS3 ISO Nah jika sudah ketemu Lalu pilih Dan klik tombol rekatkan Yang ada pada bawah layar HP mu Nah sekarang kamu tinggal menunggu Proses penyalinan file game dari HP Ke penyimpanan PS3 Jika sudah selesai Lanjut ke layar PS3 Oh iya game ISO Umumnya game yang hanya bisa dimainkan Di dalam multiman Jika kamu ingin memainkannya tanpa perlu masuk multiman Bisa dengan cara install webman game Jika PS3 mu belum ada webman game Kamu bisa menginstallnya terlebih dahulu Nah tenang Di video ini sudah saya sediakan Cara menginstall webman game PS3 Dengan memakai flash disk Atau via HP saja Yang bisa kamu tonton dulu Dan pasang jika PS3 mu belum ada webman game Oke lanjut Nah disini saya sudah ada webman game ya Jadi saya tidak perlu memasang webman game kembali Sekarang kita masuk ke webman gamenya Lalu ke webman setup dan pilih menu refresh webman game Dan XMB Setelah itu PS3 akan merefresh game yang ada di PS3 Jika sudah Buka webman game nya lagi Dan cari game yang sudah kamu salin tadi dari HP Disini game Minecraft sudah berhasil terpasang ya Jadi mari kita coba mainkan game nya Oke sudah bisa masuk ke game nya Dan saya mainkan tanpa ada kendala sedikit pun Selanjutnya ke tab bagian kiri Kemana penyimpanan HP mu Lalu cari game PS3 folder yang akan kamu kirim ke penyimpanan PS3 Disini saya akan memasang game Rio ya Quit tahan file gamenya Sampai muncul notif ini Lalu pilih tombol salin ke papan klip Setelah itu ke tab bagian kanan Ke folder DVD D0 Lalu cari folder yang bernama Games Nah jika sudah ketemu Lalu pilih dan klik tombol rekatkan yang ada pada bawah layar HP mu Nah sekarang kamu tinggal menunggu proses penyalinan file game dari HP ke penyimpanan PS3 Jika sudah selesai lanjut ke layar PS3 Oh iya game CSV folder Umumnya game yang hanya bisa dimainkan di dalam multiman Jika kamu ingin memainkannya tanpa perlu masuk multiman Bisa dengan cara install webman game Jika PS3 mu belum ada webman game Kamu bisa menginstalnya terlebih dahulu Nah disini saya sudah ada webman game ya Jadi saya tidak perlu memasang webman game kembali Sekarang kita masuk ke webman gamenya Lalu ke webman setup Dan pilih menu refresh webman game dan XMB Setelah itu PS3 akan merefresh game yang ada di PS3 Jika sudah Buka webman game nya lagi Dan cari game yang sudah kamu salin tadi dari HP Disini game Rio sudah berhasil terpasang ya Jadi mari kita coba mainkan game nya Oke sudah bisa masuk ke game nya Dan saya mainkan tanpa ada kendala sedikit pun Selanjutnya ke bagian kiri Ke menu penyimpanan HP mu Lalu cari game PS3 OFV yang akan kamu kirim ke penyimpanan PS3 Disini saya akan mencari game NFS Most Wanted ya Kalian masuk ke foldernya Lalu salin kedua folder Blues dan NPUB Ingat salin kedua folder ini ya Sampai muncul notif ini Setelah itu beli tombol salin ke pepan klip Nah sekarang ke tab bagian kanan Ke folder DVD 0 Lalu cari folder yang bernama game Nah jika sudah ketemu Lalu pilih dan klik tombol rekatkan yang ada pada bawah layar HP mu Nah sekarang kamu tinggal menunggu proses penyalinan file game dari HP ke penyimpanan PS3 Jika sudah selesai Lanjut ke layar PS3 Game CFW to OFV umumnya adalah game ekstrakan dari game PKG atau XMB Game ini terletak pada SMB atau di luar multi-man Jadi ketika kalian sudah menyalin file gamenya Tapi belum ada di SMB Kalian wajib untuk mereboot database dulu Agar game OFV tadi terbaca di SMB PS3 Caranya install Reboot Database PS3 Kalian bisa mendownload filenya di deskripsi Lalu install di PS3 kalian Setelah selesai Lalu masuk ke Reboot Database Dan tunggu hingga proses Reboot Database selesai Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai PS3 akan merestart sendirinya Setelah itu cari game OFV yang sudah kamu saling menonton! Seperti tadi di SMB PS3 Nah disini tadi saya memasang game NFS Mouse Wanted ya Dan gamenya sudah berhasil terpasang Dan mari kita coba mainkan gamenya Oke disini sudah masuk gamenya Berjalan dengan lancar tanpa ada kendala error Selanjutnya ketep bagian kiri Kemano penyimpanan HPmu Lalu cari game PS3 PKG yang akan kamu kirim ke penyimpanan PS3 Di sini saya akan memasang game kungfu pandai ya Klik semua part pertama hingga terakhir Lalu dicentang Lalu tahan file gamenya Sampai muncul notif ini Setelah itu pilih tombol salin ke pepan klip Nah sekarang ketep bagian kanan Ke folder DVD D0 Lalu cari folder yang bernama Pkiks Nah jika sudah ketemu Lalu pilih dan klik tombol rekatkan yang ada pada bawah layar HPmu Nah sekarang kamu tinggal menunggu proses penyalinan file game dari HP ke penyimpanan PS3 Jika sudah selesai Lanjut ke layar PS3 Sekarang kita masuk ke install package file Lalu pilih ke sistem storik Dan install file kungfu pandai nya Dari part pertama hingga part terakhir Ingat install nya harus secara berurutan Terima kasih telah menonton! Jika sudah terinstall semua, kamu bisa menghapus file game pkg ini dengan masuk ke aplikasi multiman atau dengan irisman dan cari file game pkgnya di folder pkg dan hapus file pkgnya karena file pkg ini sudah tidak kita butuhkan lagi Selanjutnya ke menu awal PS3 dan cari game pkg yang selesai kita install tadi Disini game kungfu panda sudah berhasil di install ya, mari kita coba mainkan gamenya Oke sudah bisa masuk ke gamenya dan saya mainkan tanpa ada kendala sedikit pun Nah itu dia cara pasang semua jenis game PS3, baik pkg, folder maupun ISO Langsung dari apa android kamu, gak perlu ribet pake pc atau flash disk Yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah tanpa ke toko game terdekat Kalau kamu masih bingung, jangan sungkan buat tulis pertanyaan di kolom komentar ya Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu cara isi game PS3 langsung dari PS3nya Yang bisa kamu lakukan sendiri di rumah tanpa memerlukan fast disk atau hard disk eksternal Hanya bermodal ke internet saja, kamu bisa menguduh game yang kamu inginkan Tanpa ribet dan tanpa harus ke toko game, yuk cari tahu caranya Agar kamu bisa hemat tanpa perlu merokok kocek untuk pengisian game PS3 Like video ini jika kamu suka Komen apabila ada pertanyaan dan masukan Share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain Dan jangan lupa juga, klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kamu selalu mendapatkan update informasi video dari kami Kalau kamu punya request konten lain untuk dibuatkan video Langsung saja tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bermain